Keluarga semua ke Bandung, karena pas lebaran itu ibu ulang tahun. Jadi kakak Adi kan pada ngantornya hari biasa karena momen lebaran ini momen mumpul keluarga. Akhirnya udah kita semua keluar kota ke Bandung pas hari hanya, karena sepi kan jalannya juga enak. Yaudah, sekitar kita tiga hari, sekalian lain ulang tahun ibu. Oh pas banget bertepatan dengan hari itu? Pengakar di ibu sendiri buat apa sih, karena lo kayak bener-bener sayang dan cinta banget sama ibu bangun lo? Pak Ginda Rusul bilang ibu-imu, alhamdulillah saya semua dari kanker doain. Ya, alhamdulillah rejeki saya buka doain. Bingung, kita bingung mau mulai dari mana nih gitu kan. Setelah waktu itu kemokanker, bingungnya mesti ngapain nih. Semulai cinta ke ibu. Saya cinta ke ibu sebelum keluar rumah. Ya, ada aja rejeki, rejeki gue dulu. Akhirnya bisa. Lagu yang saya buat, bisa Sabian Alhamdulillah so much, resisain Rizki Bilar. Terus saya kanker lagu yellow, alhamdulillah viral, diundang nyanyi. Terus dapet syuting, ya kan. Itu tadi, janji Allah pasti. Siapa yang memuliakan ibu, siapa yang berbakti sama orang tua. Insya Allah, rejeki ke buka lebar. Nah, kan kamu pas banget bertepatan lebaran kan ulang tahun ya. Apa itu yang kamu berikan untuk? Kalau kita membicara apa yang sudah ditempatkan sama ibu itu gak akan bisa terhindar bahasa. Bisa ternilai. Karena gak bisa kita mengganti jasa orang tua yang ibu, pokoknya terus ibu bakti. Jangan pernah kita malang orang tua, jangan pernah kita yang namanya nyanyi hatinya. Karena itu tadi, kalau orang tua mulka, marah, itu sama juga mulkanya Tuhan. Jadi, karena ridoanya Tuhan ada di orang tua. Sayanginlah orang tua, saya ngerasain banget. Saya sembuh dari kanker, doain. Pas saya kemo, kemoterapi, saya bilang ke kakak adik saya. Dan kita jagain kerawat ibu bareng-bareng. Saya tetap mau jagain sampe jindu, walaupun saya merasain obat kemo itu. Jadi, saya tidak tetap mau sampe jindu, walaupun saya kan jual studi. Hanya yang dikumpasnya. Alhamdulillah ada kekuatan. Tidak ada yang buat orang tua. Ini momen di dunia-dunia, mungkin ada yang belum bisa pulang. Ada yang belum bisa pulang, telpon. Masih seperti itu, jangan lupa. Tapi, ada di dunia-dunia, dan ayo. Tapi, kayaknya minta aku, belum diperasaan ya buat kita untuk gak ketemu orang tua. Apalagi setahun-setahun sekali. Jadi, makanya aku selalu ngomong, kaling-maling bagaimana orang yang bisa kumut. Ya, kita harus dikira. Harus bertemu. Ini rasuah. Di ulang tahun kali ini, apa sih yang diinginkan oleh orang tua? Kalau orang tua pasti, kita anak itu gak punya. Kita punya. Kita punya. Kalau kita senang pun, mereka punya senang. Tapi, pasti, kitanya harus peka. Jangan sampai disuruh orang tua. Kalau kita ada kesedihan, jangan diunjukin. Ibu salah berubah-ubah anak apa sih bang? Apada lo yang berasa lalu terapin bang? Ibu berpesan, yang terutama, shalat. Shalat yang tertinggal. Itu yang terkecil, yang disuruh. Ibu yang berasa lalu, dan bercah gue. Karena, dari ibadah yang jatuh anak. Jangan terapis, tapi banyak-banyak. Makanya, walaupun orang tua, pulang, doa anak sore, dan anak sore, terus naik. Itu yang gak terapis, support. Kok berarti lo percaya, kesuksesan lu ini semua, itu gak ikut dari support dan doa yang dulu? Masa Allah. Jangan terapis. Ya Alhamdulillah, setelah saya bilang, saya semudah dari karepernya doakan. Assalamualaikum. Saya bilang, banyak-banyak orang, mencukupi doakan. Sebelum keluar dulu, cinta ke Ibu. Itu benar sih. Dan, tadi saya bingung ya, saya ngapain, mau syuting, mau mulai cinta ke Ibu saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dapet ide-ide, bikin lagu. Dapet ide-ide, bikin film. Termasuk, saya syuting di Malaysia. Itu, bukan syuting sebenarnya, gajak kubusnya hiburan. Awal itu, yang utama bisikan jenazah film itu, gajak ibu-hiburan ke Malaysia. Berarti, misalnya, ada seberapa, berarti ada, insya Allah, Masya Allah, nanti bikin film, itu sepirah. Itu enaknya, menurut saya. sayang ibu-ibu, ibu-ibu, ayah. Gila, Pak Adi.